Oke guys kita memasuki ke game yang pertama ya antara RRQ melawan dari Onyx ispol disini kita akan melihat ya main link depan Alberto yaitu si Kyrie Kyrie juga king of links ya harusnya guys apakah dari RRQ bisa mengalahkan Onyx atau dari Onyx yang dikalahkan RRQ kita lihat disini kliennya pakai Valentina ia disana sansnya pakai parsa cuy Albert adalah pemegang syafet terbayang di MPL Indonesia season 678 pan dua kali ya keren guys ya dapetin syafet juga gak mudah sih guys itu semua tergantung egoisme dari player playernya juga oke Alberto itu dari dulu bener-bener menakutkan dan aku melihatnya kiboy ini bisa menjadi orang yang Alberto disini pakai sawit dan kairul pakai emblem assassin ya Boya gila dan kita akan melihat dari pergerakannya kalau saja dari kairulnya disana di atas ya woi skiboy nalusannya flicker loh guys Wah mati sih langsung sih gila gila guys gila sans gitu ya onyx e-sport kali ini benar-benar membuat freezer yang sangat mahal di arah goslin memucapkan Wow dan bahkan dengan adanya backup yang harus disini kita akan melihat turtle yang pertama cuy bawah karena gupnya ini memang nggak mau nggak mau jadi korban sebenarnya karena pergerakan dari orang yang tadi aku bilang dengan ngebawa kufra ngebawa farsha ini semua sisi yang bisa digunakan oleh onyx e-sport sebenarnya untuk menculik pemain itu saja Alberto mencoba untuk melakukan sedikit linknya Oke oke Albert retengannya Oh kairi dapet vindo Wah gila dapet dua guys langsung enak banget Wah Alberto juga mati dapet tiga guys ya waduh gila guys penginasi penuh dua menit pertama dari tim RRQ Wah keren banget sih guys dari RRQ melihat juga mereka belum bisa untuk mengantar set-up yang dilakukan oleh Onyx dan Sans ini setidaknya sekatnya belum terpik of sampai di menit ketiga sama halnya dengan cewe namun cewe di sini udah dapetin satu asisnya Oke buat teman-teman yang belum tim favorit kamu jangan lupa sambil order karena bisa dapetin diskon sampai 26.000 woki penalti John lemon di depan sana bos mencoba temen-temen asis dari seorang lemon uh lemon Wow lemon aduh nggak jadi by one ya guys ya hahaha membuat lemon terkejutnya nggak jadi lemon nggak jadi lemon nggak jadi war guys eh kacau wawah mati sini nah iya 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 nggak jadi perang guys maksudnya guys dari tim RRQ tapi di sisi dari gold difference masih didominasi oleh seorang unik e-sport hero yang sangat-sangat dimastering oleh seorang clay kali ditangan dari seorang sans klik cuma bisa melakukan copy terhadap sans itu sendiri jadi harus agak sedikit bersabar ya memang dari seorang clay karena posisi dengan IMU yang sebenarnya ini juga agak sedikit kesulitan kalau memang mau ngopi ke arah seorang sans karena backup dari kiboy bisa datang kapan aja bisa datang dari kiboy nggak jadi guys all right para pemain dari tim RRQ Sport kali ini mereka lebih bermain dengan agak cukup dikit pasif karena mereka tidak mau terlalu memberi kita lejajah dari butsnya guys ada clay juga di sana banget ya akhirnya goldnya jadi malah dipegang oleh tim RRQ dan juga tidak mau main wis 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 ini cukup berpenghub yang tidak adil ingat kita lewati ada puting guys Aduh lagi dengan satu buat kaya-kaya ke-boy-key-boy lemon wah wah kaya lagi yang dapat guys guys waduh wah wayanya mati kiboy mati lemon wah bersaja Albert mati waduh kalau juga mati guys Wow gila sih butas-butas-butas mvpd-timpat dua kali secara betul Wow semua erger kisih hanya Mirko Mirko doang yang enggak ya gila prediksi kali ini karena kalau memang sebenarnya kompulsi dari RRQ ini mereka sebenarnya bisa oke lemon ini cukup kuat dengan adanya ngapain lemon ngapain lemon sama seorang fin dengan satu buah dipanjat keciler dan bisa dipolok tentunya kalau klik memang bisa mendapatkan IMU ke arah seorang sans disini lemon akan lebih ngincer ke arah backline tapi oke boy wah bersaja guys iya klik Wah kenal guys tapi aman sih VN hati-hati loh erel Ana tapi bukan itu masalah utamanya admini ini dan kebabkan merobak dari seorang Kotlin er currently Wow 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 diologi guys wah Skylar 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 Wee nice banget guys nice banget jadar Captain kita gelecek linknya langsung turut guys aduh klik-klik tidak boleh bermain seperti tadi lagi mereka sedang berada keuntungan 2.500 gold kalau mereka lumayan sih onet menang lumayan gas 2,5.000 Hai ya dan itu jadi mahal karena sekali nggak jadi tumpang kita retengahnya nih oke Mona wes udah-udah ganti posisi kes cewe akan melakukan bus terhadap Oke tertul yang ketiga cuy ini dia nggak keberadaan tidak terdeteksi dua dia bisa melakukan split bus jadi itu haliboy paha untuk pergerakan dari seorang cewek di sisi depan sana Boots yang membuka Tartal terlebih dahulu kolder sabre kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli seolah-olah ini yang perlu berhati-hati-hati kalau bernyal berjaga harus setiap ya takut nanti lagi bos nanti lagi bos kayak tadi lo bahaya juga Louis kena lo aduh wafi ya tapi kayu yang dapat lagi guys guys lemon Muhammad gila klik-klik Wah kliknya gila-gila RRQ kalah banget di sini kelihatannya di dominasi oleh dari onyx sport RRQ nggak punya kesempatan untuk alberkogak punya rater juga guys mereka berhasil untuk ngedapetin semua objektif yang harusnya ini sampai saat ini tuh RRQ di menit ke-8 mereka masih butuh untuk ngedapetin lebih dari segi networknya modor vn gati weh kiboy Oh tak berdua Oh penalti zone gila wah wah itu udah main gila sih guys gila Giboy 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 dikasih cover ya udah guys ya parah sih original keboi Kalian sinar keyboy bermain dengan luar biasa lemon makan nggak bisa masuk lebih dalam lagi konik sport mereka menominasi dengan 6000 gold yang dimiliki dan lihat di kamera coach Adi Omik Adi diumpetin di dalam satu buah waktu Iya dan bahkan kalau kita ngeliat juga pergerakan dari disini yang agak sedikit sulit dijangkau oleh pemain-main dari RRQ dan lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah clicker inisiasi dari Onyx ini yang cukup perlu diwaspadi oleh pemain-main dari RRQ karena bisa datang dari Bits bisa datang juga dari seorang kiboy lagi-lagi mereka harus benar-benar memprediksi apa yang akan dilakukan sama Onyx selama beberapa step yang kedepan terlihat mungkin kiboy yang jarang kelihatan di area mapnya Oke Sans ngeliat setiap Lord yang pertama cuy ini kalau Alberto kalahretra G sebahaya juga bos dan bahkan dari RRQ mereka harus agak sedikit bersabar tentunya di menit yang ke-9 dimana 6.000 network perbedaan dari kedua belah tim di sini agak sedikit tertahan untuk dari segi item juga dari seorang Skylar of despair bersama dengan ada satu buah Fiori Hammer dan juga kiboy udah ngamanin mortal guys udah enak banget dia udah dapetin dua item attack speed demon hunter sword dan juga ada sudah ada orang mungkin dia bisa untuk mengarah juga ke arah kalau selesai dan bahkan kalau bisa udah mulai-mulai ya ini ya hahaha kita lihat saja bung Albert ke kiboy gila waduh tapi wah harus nyenangkan Skylar wah eh kliennya duh duh eh eh waduh waduh gak jadi itu mereka udah bagus banget dapetin satu pemain namun sayangnya Oh gila sebesar terhadap inisiasi divan jasmini buka sama film mereka langsung follow up mereka langsung sama tetapi ya karaki pada mati semua guys malaga sepatu aduh tinggal Albert doang ya tadi ya penalti zone dari but mereka punya sans juga gila sih cewek bisa masuk lu masak dia dari momen-momennya si Onyx menang jangis dalam satu momennya momen dari buts damen dari kiboy gitu ya ada dua momen cuy bersama seri saya VN sama lemon lebih cenderung keviannya doang sih kayak dua ini ya Onyx sama ayo coba namanya kiboy sama buts ya yang begitu perihnya begitu sakit dengan satu buah endless abet kairul wah kairul ini kalau udah full item guys udah sih itu satu item lagi loh dari kairulnya guys udah udah oke banget sebenarnya oke di segitifatnya lihat zoning of yang dilakukan oleh satu setar lumayan buat yang pertama bisa dapetin besturit ini Lord pertama loh Lord yang masih ungu-ungu Lord yang masih aman mungkin udah ngeliat ya dengan adanya inisiasi yang dibuka terus-terusan sama Onyx ketika punya flicker kiboy sama aja dengan satu lemon clay Albert kompokan dengan klikernya buts ngebuka flicker plus penalti zone jadi pemain dari arahnya mereka main lebih hati-hati sekarang lebih nungguin mungkin Finn Halo memang mau ngebuka dengan satu buah Divine Judgment atau dengan adekombo flicker juga dari Finn kelar dan VN perbedaan dari seorang cewek Oke meski boy mereka olid terhadap Sans menurut aku ini agak cukup kurang wise Kenapa karena saat sini bisa ditutup dengan seorang lemon ada baiknya mereka itu all in terhadap seorang cewek ya itu yang dari tadi memberikan damage DPS yang sangat-sangat tinggi walaupun dia belum dapetin point kill ya catatannya tapi dmd tadi memberikan damage per second yang cukup banyak VN onyx sport bisa dapetin 13 poin kill enam asis hampir 50% kill participation ya dan apalagi kalau misalnya Araki mereka posisi teamfightnya ini nempel satu sama lain itu udah enak banget sebenarnya buat-boot untuk meluarkan final t-zone ya oke kiboy Hai nes gak kena guys waduh cibuk sakit banget sewinnya guys guys what I am doing lihat kali di Vin dengan flikernya telah dikeluarkan tidak pasukan keten pun gagal total untuk mencoba yang memiliki suatu buah purify gaming bahkan dia dengan sangat cepat untuk mundur ke arah belakang ternyata bukan cewe yang terbitin tapi malah Oke sansnya ada di belakang belakang area bawah ya maksudnya ke-13 ini akan tidak adil total harusnya dibenangin oleh tim Onyx e-sports di sini dari duitnya aja beda Rp10.000an guys tarat milik onyx aja cuma Rp1 itu aja di area bawah gitu ya Oke Ler banget setidaknya itu bakal banyak lagi buat arah Q cari-cara gimana mereka bisa nyentuh kaki wakilnya cepet banget sih ya ada kontes untuk beberapa waktunya dan terstrike udara perempuan kenal RRQ lemon agak sedikit beresiko memang dari RQ kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes karena udah terpantau cukup jauh kekairi kita lihat juga masih bisa untuk mendapatkan purple buffnya jadi masih punya banyak energi sebenarnya untuk berotasi dengan mobilitas yang cukup tinggi sementara dari player gold by UBS posisi tertinggi dipegang Oke kita lihat saja bung apakah dengan nge-nord kali ini bisa langsung n wah-wah lemong-lemon maju sederian guys wali mau mati sih kalau begitu saja Wah kan bener kan buatnya nanti-nanti melakukan clear terhadap word yang aman-anam-anam guys sedangkan di sisi depan saat juga ada bulu yang harus disperkinkan kelihatan 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 rasa sepertimu lemon memberikan jiwa dan raganya untuk menyelesaikan word seru semua para pemerintah tim onyik mereka terpakut Oke sangat setelah kesat kibu masih berada dikasih wadah restreknya akan karena following atv dan albor berkala mati sih tar tentu menggaish 3-1 tar doang di arah bawah ya minasi penuh mereka memegang seluruh in seluruh dijangkau tiba-tiba rakyu dimiskinkan bedanya 11.000 guys guys terlihat ya kesulitannya terus gimana ini bos woi kenal lo tadi lo coba untuk maju dengan satu buah divan jatsman itu selalu ada keberadaan dari sans yang ngebuka feather asterk jadi finn nggak mau meresokkan ngambil segala berfian ngambil satu chance gimbal aja sebenarnya yang bisa dipakai sama finn karena posisinya kalau dia sampai gagal berarti set upnya arkyu langsung dipatahkan balik sama onyx sport dan bahkan onyx mereka bisa ngambil albertu wah ambil aja guys white di depan sana ada kibu yang membuka rumput di arah orange baktik dari hati-hati lho berhati-hati 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 nah kan nah kan baru juga berbilang bertatih-hati berkohadi olin si bertah mati guys uh berhilang no power of retribution darjima rarq u gil yang seribu untung adalah tidak ada Lord atau objektif yang bisa didapatkan dengan iya silapnya masih buat peluang detik sedangnya buat item-itemnya ya guys ya martisnya udah ngamanin Bad Armor Atenasir sama Guardian helmet guys ya dan satunya sama lagi itu baru TW atau tebal immortal banget woki nah apakah bakalan dipos langsung guys sama onyx Oh kalau objektif layak pemain dari arky yang bisa keculik lagi metode pick-off lagi-lagi yang bisa dibawakan oleh onyx ini perlu diwaspadai oleh arky oke lemon restrek disini lihat Hai Clem mau enggak mau ambil yang ada aja ambil yang kelihatan dibandingkan coba untuk dapetin fokus karena seorang terlalu jauh ya mau jenis dari efek keciler dipegang oleh onyx sih mereka punya slow effect mereka punya stopper bahkan dari peneliti zonnya Ibu ya kita lihat saja bunga apakah Alberto itu bisa mencuri ya Albert udah beli mortal sih yang aman seharusnya eh kiboy lemon guys tidak ada yang melakukan following up tidak ada yang bisa mempunyai kelih mencoba untuk memberikan sedikit vision ada saat depan sana baru pemain arti monikis mampukan mereka bertemu albat finali zon wae dulu-lulu kelima tigus terjata kayak lebih eh cw-cw matigus waal bertu-albertu waal bertu-albertu mertok kecasi aduh Skylar wah aduh Albert mati guys udah sih guys kelar kesini guys tuh pada VN nggak bisa coy nggak bisa yakin gila-gila-gila-gila guys ya 18 menit 10 detik guys keren 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 guys ya jadi masih ada dua kalau bisa ya kalau nggak bisa ya satu pertandingan lagi guys ya Terima kasih kalian udah nonton dan kita next ke match game yang selanjutnya guys ya bye bye